selamat pagi teman-teman semuanya pagi hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat logo untuk website kalian caranya bagaimana saya akan menggunakan aplikasi desain grafis yaitu photoshop baik langsung saja yang pertama silahkan kalian lihat hasil dari desain yang saya buat ya ini hasil desain-desain simpel sih sebenarnya tapi kan kita bisa mengandalkan logo tersebut dan kita bisa pakai untuk banyak website bagaimana caranya yang pertama silahkan kalian buka dulu aplikasi ada photoshop kalian disini saya membuka file ada photoshop saya ini adalah tampilannya dari logo yang saya buat tapi saya akan mengajari kalian dari awal jadi saya akan invisible dulu file atau data ada photoshop saya nah yang pertama silahkan kalian siapkan dulu dokumen atau canvas size nya ini namanya canvas size teman-teman ya yang kotak ini namanya canvas size sedangkan image size itu yang ada di dalam dan keluar mencotop di area canvas size disini ya itu namanya adalah image size kalau yang kotak disini namanya adalah canvas size untuk membuat kotak seperti ini harus kalian sesuaikan dengan tempat dari website kalian kalau website kalian header nya bagian kepalanya logonya membutuhkan yang besar ya canvas nya harus dibuat besar kalau saya kan memang saya buat secukupnya sesuai dengan tempat dari website saya nah yang pertama silahkan kalian masuk ke menu image kemudian masuk ke canvas size atau ukuran canvas nya kemudian kalian tentukan dari ukuran canvas nya sesuai dengan website kalian kalau saya ukurannya adalah 11,99 x 2,82 atau setara dengan 12 x 3 cm dan hasilnya ketika saya klik ok maka jadilah seperti ini ya jadilah seperti ini kemudian yang kedua di setiap logo dari sebuah website pasti ada punya yang namanya judul dan deskripsi kita buat judulnya terlebih dahulu nah judul itu kalau saran saya itu dibuat kecil semua karena saya juga mengacu atau mengadopsi pada logo website yang lain ya seperti ini contoh saya akan membuat logonya yaitu science nah ini judul website saya adalah science.newspaperperiod.com ini adalah contohnya kemudian kalau sudah kita buat judulnya kita taruh tengah dengan dengan ini namanya move tool kita taruh tengah seperti ini oke kalau sudah silahkan kalian buat tulisan deskripsinya deskripsi klik pada bagian layer ya deskripsi disini kemudian kalian taruh tengah set gini kemudian kalian bisa menyesuaikan kalau dokumen canvas size nya terlalu besar maka kalian bisa merubah merubah judulnya sesuai dengan canvas size nya kan perbesar saja sehingga apa namanya bisa maksimal dalam penggunaan canvas size nah seperti ini oke kemudian kalau sudah jangan lupa deskripsinya disini saya pocokkan saja nanti karena sebagian kita akan saya berikan hiasan ya seperti ini oke kalau sudah kita ganti tulisannya biasanya kalau website inggris maka deskripsinya juga bahasa inggris maka saya akan buat terlebih dahulu science atau ilmu pengetahuan tanpa ilmu pengetahuan dunia tidak berkembang kita cari di internet dulu karena saya juga kurang pandai bahasa inggris ya tanpa pengetahuan dunia tidak berkembang bahasa inggris bahasa indonesia atau bahasa inggris without the knowledge the world is not developed nah ini terlalu panjang ya kita persingkat saja pengetahuan 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 adalah jendela dunia knowledge is the window of the world nah ini cukup bagus juga ya kita copy kemudian kita akan masukkan ke sini kita ganti ya menggunakan text disini tombol tool text disini kemudian kita ganti disini kemudian kita akan menarahkan knowledge is the window terlalu panjang teman-teman ya tapi tidak masalah knowledge is the window of the science sekarang kalau terlalu terlalu panjang seperti ini kalau terlalu panjang kalian bisa apa namanya mempersingkat ya jangan terlalu panjang karena juga akan mengurangi apa namanya estetika knowledge ini sebenarnya sudah bagus deskripsinya baik kalau deskripsinya sudah bagus maka kita akan merubah titulnya saja kita akan perbesar saja menjadi 80 apakah memungkinkan agar sesuai ya juga maksimal tanpa size-nya ternyata cukup kemudian kita ganti saja ukuran dari deskripsinya menjadi lebih kecil sekitar 14 saja agar sesuai dan agar apa namanya lebih estetikanya lebih bagus ya karena di website itu juga membutuhkan yang namanya estetika oke baik berhubung judulnya terlalu besar kemudian juga deskripsinya terlalu panjang maka kita tidak bisa memberikan yang namanya hiasan agar estetikanya menjadi lebih baik kita tidak bisa kemudian ya itu tadi kita tidak bisa apa namanya merubah tampilan logonya dan hanya simple seperti ini praktis seperti ini ini sudah sangat bagus sekali ketika ini dipasangkan atau dimasukkan ke dalam website kalian nah sebagai contoh saya akan memperlihatkan logo yang ada toppingnya ya yang ada feature-nya seperti ini ya ini seperti ini tapi karena memang tidak ada terlalu panjang deskripsinya atau judulnya jadi saya gunakan yang simple kalau sudah silahkan kalian simpan hasil logo buatan kalian ke dalam format gambar kalau saya sarankan adalah format png karena format png biasanya memang dipakai untuk pembuatan logo nah caranya bagaimana silahkan kalian masuk ke menu bar kemudian pilih file kemudian pilih save as kemudian pada format silahkan kalian ganti menjadi format png lalu sudah silahkan kalian ganti menjadi file namenya ganti menjadi file namenya sesuai dengan logo kalian ya siens seperti ini kemudian klik tombol save klik tombol ok ya sudah selesai baik mungkin itu saja yang bisa saya berikan semoga ini bisa bermanfaat akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh